Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Renungan kali ini saya ambil dari Kitab Matius Pasal 1 Ayat 18-25 Saya beri judul Dua Nama Putra Natal Dua Nama Putra Natal Matius 1 Ayat 18-25 Ya dalam terjemahan baru Matius 1 Ayat 18-25 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh hudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi Dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang didalam kandungannya adalah dari roh hudus Ia akan melahirkan anak lelaki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Bahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi tidak bersetupu dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya lelaki-lelaki Dan Yusuf menamakan dia Yesus Nah Bapak Ibu Saudara Ini adalah perikub yang kedua Dari kitab Matthius pasal yang pertama Matthius menunjukkan kitabnya Tulisannya ini kepada orang-orang Yahudi Makanya dia memulai Injilnya dengan Sil Silah Nah bagi kita Sil Silah ini kan tidak penting ya Ada nama-nama banyak sekali disitu Misalnya Ada Isar Ada Yaakub Ada Yehuda Ada Peres Ada Zera Hesron Ada Ram Aminadab Nahasun Salmon Buas dan lain sebagainya Bagi kita itu tidak menarik ya Tidak penting gitu ya Tapi bagi orang Yahudi ini sangat penting Kenapa? Karena orang Yahudi punya pengharapan Bahwa nanti akan ada seorang sosok Manusia yang luar biasa Yang dikenal dengan Mesias Nah Mesias ini Merupakan janji Tuhan kepada Abraham dan kepada Daud Karena itu Sehebat apapun seseorang Yang dianggap Mesias Jika tidak dapat ditelusuri silsilahnya dari keluarga Daud Ataupun keluarga Abraham Maka dia tidak Tidak memenuhi kriteria Karena itu Matius Mengetahui Hal seperti ini Orang Yahudi perlu Yakin bahwa Yesus itu Mesias Dari mana? Dari silsilahnya Matius Menunjukkan Meyakinkan kepada orang Yahudi Kepada para pembaca yang berlatar belakang Yahudi Bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan Dari sisi silsilah Yesus memenuhi Yesus keturunan Daud Dan tentu keturunan Abraham Nah di dalam perikop yang kedua Matius menekankan bahwa Walaupun menurut silsilah Yesus adalah Secara hukumnya keturunan dari Daud Namun Kelahirannya unik Dia dikandung dari roh kudus Tidak ada hubungan intim Tidak ada hubungan suami istri Dikandung dari roh kudus Kemudian ditekankan lagi Di ayat yang ke-25 Ia Maksudnya Yusuf ya Mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi tidak bersetubu dengan dia Tidak bersetubu Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus Jadi secara hukum Yesus adalah anak Daud Tetapi secara adikodrati Yesus dilahirkan melalui roh kudus Dari roh kudus Nah itu Namun dalam perikop ini ada juga Yang kita soroti juga sangat menarik Nama dari putra natal Yang kita beringati setiap bulan Desember Yesus itu Ternyata ada dua nama Nama Yesus dan Immanuel Yang pertama adalah Nama Yesus Kita Baca ayatnya ini Yang saya beri warna merah ini Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut Mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang didalamkan Duhannya Adalah dari roh kudus Dari roh kudus Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Kemudian Di bagian akhir Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya Yang mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi tidak bersetukuh dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus Yusuf menamakan dia Yesus Ini nama yang diberikan Malaikat Nah nama Yesus ini Berkaitan dengan misinya Jadi tidak Sembarang nama Ini berkaitan dengan Misinya Perhatikan disini Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan Menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Jadi nama Yesus itu Terkandung satu misi Misi Penyelamatan Kalau kita membaca Alkitab PL Ada yang namanya Yosua Yosua itu Sebenarnya Nama aslinya adalah Hosea Menyelamatkan Kemudian Musa Memberi nama Hosea itu Yehoshua Yehoshua Ye itu menunjuk kepada Yehawihah Atau Tuhannya orang Israel Yahweh Yehuvah Menjadi Yehoshua Artinya Tuhan Tuhan dalam huruf besar Yehuvah Tuhan menyelamatkan Yehoshua Nah Yehoshua itu Kemudian mengalami Bentuk pertendekan Menjadi Yehoshua Ya Honya hilang Menjadi pendek Yehoshua Nah karena Pada waktu itu Orang-orang Israel juga Menggunakan bahasa Yunani Maka Nama Yesua ini Dalam Bahasa Yunaninya Menjadi Yesus Kenapa Bisa begitu Nama berubah Berubah Nah ini Karakteristik dari Satu bahasa Mungkin kita Tidak paham ya Kalau orang Indonesia Kenapa Seperti Nama Bisa berubah Dalam bahasa Yunani itu Memang begitu Karena Ada perubahan Kata Kalau bahasa Inggris itu Hanya kata kerja Yang mengalami perubahan Misalnya Go When Gun Nah itu bahasa Inggris Tetapi untuk Subjek atau objek Atau kata bendanya Tetap itu bahasa Inggris Tapi kalau bahasa Yunani Baik kata kerja Kata benda Kata sifat Kata batik Tunjuk Itu semua mengalami Perubahan Termasuk nama orang Yesua itu Menjadi Yesus Kalau dia sebagai objek Kalau sebagai objek Dia menjadi Yesun Itu Itu memang sudah Karakteristik dari Bahasa Yunani Jadi ada perubahan Dalam kata bendanya Jadi menambahkan Huruf S Menjadi Yesus Jadi Hosea Yehoshua Yesua Yesus Nah bahasa Inggris Jesus Bahasa Indonesia Menjadi Yesus Karena Ada pengaruh Bahasa Yunani Nah itu tidak masalah ya Tapi inti dari nama itu Adalah Tuhan menyelamatkan Nah ini sesuai dengan misinya Tuhan Menyelamatkan umatnya Dari Dosa Mereka Mesias adalah Pengharapan orang Yahudi Orang Yahudi Berharap akan datangnya Sosok Mesias Namun kebanyakan Dalam pikiran orang Yahudi Bahwa sosok Mesias Menyelamatkan Secara politik Apalagi waktu itu Mereka sedang Dijajah oleh Roma Jadi mereka berharap Bahwa Mesias ini Akan menjadi Penyelamat Ya Akan membawa mereka Keluar dari penjajahan Kemudian membawa Bangsa Israel Kepada Bangsa yang Superpower Karena itu Matius Tidak memberikan Pemahaman Yang sesungguhnya Di dalam PL Juga sudah ada Tapi orang Yahudi Lebih tertarik Pada Mesias Sebagai penyelamat Secara politik Tapi Matius Menjelaskan disini Karena dialah Yang akan menyelamatkan umatnya Bukan dari Perbudakan Romawi Tapi dari Dosa mereka Keselamatan dari Dosa mereka Nah Bapak Ibu Saudara Ini adalah Anugrah Besar Bukan hanya Bagi bangsa Israel Tapi juga Bagi kita Bangsa Indonesia Bagi kita semua Siapa saja Dari Bangsa manapun Dari suku apapun Dari bahasa apapun Ya Diberi rahmat Diberi kesempatan Untuk Menyucikan diri Dari dosa Untuk menyelesaikan Akar persoalan manusia Yaitu dosa Dialah Yang akan Menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Termasuk dari Dosa-dosa kita Siapakah kita Tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sempurna Manusia Semua Adalah orang-orang Perdosa Kita butuh Penyucian Kita butuh Disucikan Untuk menghadap Tuhan Untuk menghadap Allah yang Maha Kuasa Kita perlu disucikan Dan Yesus Menyelamatkan kita Dari dosa-dosa kita Dari dosa-dosa yang membawa kehancuran Membawa kepada maut Yesus menyelesaikan Jadi Yesus Berkaitan dengan Juru selamat Karena itu Petrus pernah berhutbah Di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada Anak manusia Yang bolehnya kita dapat diselamatkan Hanya nama Yesus Yang Sanggup menyelamatkan Nah ini adalah Ajaran Alkitab Ya Memang itu Teologi Kristen Ya Yesus Satu-satunya Jalan Keselamatan Nah ini menurut Alkitab Bagi yang Tidak meyakini Anda Masalah ya Bagi yang meyakini Anda diberi Pengharapan Akan Surga Yang kedua Immanuel Kita lihat Ayatnya ya Hal itu terjadi Supaya genaplah Yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya Anak darah itu Akan mengandung Dan melahirkan Seorang anak Laki-laki Dan mereka akan Menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai Nah Immanuel Ini Hanya muncul Kata ini muncul Tiga kali saja Dalam Alkitab Yesaya pasal 7 Ayat 14 Yesaya 8 Ayat 8 Dan Matius 1 Ayat 23 Nah Immanuel ini Berkaitan dengan apa Kalau nama Yesus itu Berkaitan dengan Keselamatan Misinya Immanuel itu Berkaitan dengan Rasa takut Dalam Kitab Yesaya Pasal 7 Dan pasal 8 Dimana Kata Immanuel Muncul di dalam Alkitab Kata ini Dikaitkan dengan Rasa takut Waktu itu Yang menjadi Raja di Israel Selatan Adalah Ahas bin Yotab Israel Selatan Nah apa yang terjadi Mereka Menghadapi Atau Kerajaan Israel Selatan itu Menghadapi Satu Anjaman Yaitu Satu Koalisi Antara Israel Utara Yang dipimpin Oleh Rajanya Waktu itu Pekah bin Remalya Dengan Negeri Aram Atau orang-orang Aram ya Dengan Pemimpinnya itu Resin Resin Orang Aram Nah kemudian Tentara Aram ini Berkemah Di wilayah Efraim Nah ini Menimbulkan Satu ketakutan Yang luar biasa Dalam Pasal 7 Ayat 2 Dikatakan Begini Lalu Diberitahukanlah Kepada Keluarga Daud Aram Telah berkemah Di wilayah Efraim Maka Hati Ahas Dan Hati Rakyatnya Gemetar Ketakutan Seperti Pohon-pohon Hutan Bergoyang Di Tiup Angin Bayangkan Mereka Ketakutan Aram Telah Berkemah Di wilayah Efraim Dengan Koalisi Israel Utara Ini Menimbulkan Ketakutan Ahas Rajanya Dan Rakyatnya Gemetar Ketakutan Gemetar Gemetar Ketakutan Seperti Seperti Pohon-pohon Hutan Bergoyang Ditip Angin Seperti Pohon Yang Ditip Angin Itu Ini Bahasa Seperti Bahasa Puisi Perbandingan Dibandingkan Seperti Itu Nah Lalu Tuhan Berkata Melalui Saya Dalam Pasal 4 Sorry Pasal 7 Ayat 4 Dan Katakanlah Kepadanya Teguhkanlah Hatimu Dan Tinggallah Tenang Jangan Takut Dan Jangan Hatimu Kecur Karena Kedua Puntung Kayu Api Yang Berasak Itu Yaitu Kepanasan Amarah Resim Dengan Aram Dan Anak Remal Tinggal Tenang Jangan Takut Lalu Tuhan Memberi Tanda Kita lanjutkan Pembacaan Pasal 7 Sampai Ayat 14 Sebab itu Tuhan Sendirilah Yang akan Memberikan Kepadamu Suatu Pertanda Sesungguhnya Seorang Perempuan Muda Mengandung Dan Melaikan Seorang Anak Laki Laki Dan Ia Menamakan Imanue Ayat 16 Sebab Sebelum Anak Itu Tahu Menolak Yang Jahat Dan Memilih Yang Baik Maka Negeri Yang Kedua Rajanya Engkau Takuti Akan Ditinggalkan Kos Imanue Kepada Raja Ahas Yang takut Menghadapi Koalisi Israel Utara Dengan Ara Tuhan Berfirman Jangan Takut Tinggallah Tenang Jangan takut Imanuele Ala Beserta Dengan Kita Nah Tidak Tidak ada Petunjuk Di dalam Pasal 7 Maupun Pasal 8 Siapa Imanuele Nah Tidak ada Petunjuk Jadi kita Tidak tahu Ini yang Disebut dengan Nubuatan Ini Sifatnya Adalah Double Reference Atau Kemenuhan Ganda Jadi Dipenuhi Pada Zaman Ahas Cuma kita Tidak tahu Siapa Orang Itu Imanuele Tapi Di zaman Yesus Di zaman Maria Itu Dipenuhi Jadi ini Pemenuhan Ganda Atau sering Disebut dengan Double Reference Jangan Takut Tuhan Bersama Kita Nah Dalam Konteks Matius Tadi Yusuf Juga Mengalami Ketakutan Jadi Memang Ada Kaitan Immanuel Dengan Kata Rasaan Takut Rasa Takut Dia 20 Tetapi Ketika Yang Mempertimbangkan Maksud Itu Malekat Tuhan Nampak Kepadanya Dalam Mimpi Dan Berkata Yusuf Anak Daud Janganlah Engkau Takut Mengambil Maria Sebagai Istrimu Sebab Anak Yang Di Dalam Kandungan Adalah Dari Yusuf Jangan Takut Tidak Dituliskan Disini Tapi Dalam Pernungan Saya Mungkin Saja Maria Sudah Menceritakan Panjang Dan Lebar Mengenai Apa Yang Dialami Ada Malaikat Yang Memberikan Anugrah Bahwa Maria Ini Terpilih Sebagai Ibu Ibunya Mesias Dan Maria Berkata Jadilah Aku Ini Hambam Jadilah Seperti Perkataan Dalam Kitab Lukas Tetapi Ketika Dia Menerima Itu Tentu Ini Menimbulkan Takut Juga Dalam Hati Maria Karena Belum Ada Suami Tiba Tiba Hamil Apa Kata Orang Apa Nanti Yang Dia Alami Karena Dalam Hukum Yahudi Perempuan Yang Hamil Sebelum Nika Itu Bisa Dirajam Bisa Mati Dirajam Dengan Mungkin Saja Gak Ada Dicatetan Dalam Alkitab Tapi Mungkin Saja Maria Menceritakan Ini Sehingga Dikatakan Disini Jangan Takut Mengambil Maria Jadi Sudah Ada Kemungkinan Pemikiran Dalam Diri Yusuf Ini Akan Mengambil Maria Atau Dia Punya Opsi Yang Kedua Mencerahkan Dengan Diam Mengambil Maria Sebagai Istri Itu Juga Takut Juga Siapa Ini Menjadi Bapak Aslinya Ada Perasaan Takut Atau Mungkin Ketakutan Yang Lain Lalu Ada Opsi Kedua Mencerahkan Dengan Diam Diam Karena Dia Tidak Mau Maria Ini Diketahui Hamil Sebelum Menikah Dan Akhirnya Diracam Batu Yusuf Termasuk Orang Yang Baik Nah Dalam Kecolak Pikiran Yang Seperti itu Malaika Tuhan Datang Dan Berkata Yusuf Jangan Takut Mengambil Maria Sebagai Istri Jangan Takut Inilah Penggenapan Sesungguhnya Anak Dara itu Akan Mengandung Dan Melahir Seorang Anak Laki Laki Dan Mereka Menamakan Dia Immanuel Yang Berarti Allah Menyertai Yusuf Jangan Takut Allah Menyertai Kita Akhas Jangan Takut Immanuel Allah Beserta Yusuf Jangan Takut Allah Juga Immanuel Menyertai Kita Nah Bapak Ibu Sudara Bagi Kita Kita Juga Sering Mengalami Ketakutan Apalagi Kondisi Sekarang Ada Banyak PHK Ekonomi Lesu Masa Depan Kita Bagaimana Kita Keluar Juga Takut Pandemi COVID-19 Jadi Ada Banyak Hal Yang Menakutkan Karena Itu Muncul Immanuel Nah Di Tahun 2020 Ini Memang PGI Atau Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia Juga KBI Konferensi Wali Gereja Indonesia Menetapkan Tema Yang Diambil Dari Matthew 1 Mereka Akan Dia Immanuel Mungkin Saja Karena Kondisi Kondisi Yang Menakutkan Ini Tema Ini Muncul Mungkin Saja Karena Saya Tidak Belajari Latar Belakangnya Tapi Saya Kira Kira Kenapa Mereka Ambil Tema Karena Mungkin Banyak Umat Yang Mengalami Ketakutan Karena Wabah Ini Karena Ini Menimbulkan Dampak Yang Luar Biasa Bukan Hanya Kesehatan Tapi Secara Ekonomi Pendidikan Semua Terdampak Nah Immanuel Adalah Penghiburan Bagi Kita Kalau Kita Melihat Dari Sudut Bahasa Aslinya Itu Juga Menarik Immanuel Ini Ternyata Dari Bahasa Ibrani Im Itu Bersama Atau Dengan Nu Itu Kita L Itu Allah Nah L Dalam Terseman Kita Allah Tapi L Itu Seperti Apa Kalau Dalam Bahasa Ibrani Kuno Dulu Orang Menulis Itu Pakai Gambar Misalnya Gambar Kaki Artinya Kaki Atau Orang Berjalan Itu Namanya Pictograph Misalnya Gambar Kepala Kepala Banteng Kepala Kepala Sapi Itu Lambang Kekuatan Nah Itu Aleph Aleph Kepala Banteng Gambarnya Kemudian Misalnya Bet Gambar Rumah Jadi Kalau Digabung Gambar Kepala Sapi Dan Gambar Rumah Artinya Yang Kuat Di Dalam Rumah Yang Kuat Di Dalam Rumah Itu Siapa Ya Ayah Bapak Makanya Bahasa Ibrani Aleph Sama Bet Menjadi Af Bapak Bapak Itu Adalah Yang Kuat Di Dalam Rumah Nah Itu Contoh Pictograph Nah Untuk L Sendiri Dalam Bentuk Pictograph Zaman Kunonya Itu L Itu Dari Aleph Aleph Gambarnya Adalah Kepala Banteng Kepala Sapi Lambang Kekuatan Kemudian Lamed 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 Itu Gambar Tongkat Tongkat Itu Lambang Dari Otoritas Jadi Kalau Digabung Aleph Sama Lamed Kepala Banteng Dengan Tongkat Ini Itu Berarti Yang Memiliki Otoritas Yang Kuat Jadi Dia Yang Memiliki Otoritas Yang Kuat Itulah Yang Bersama Dengan Kita Jadi Bukan Main Immanuel Yang Bersama Dengan Kita Siapa L Ala Dia Yang Memiliki Otoritas Yang Kuat Atau Juga Otoritas Yang Pertama Karena Aleph Itu Berhuruh Pertama Dalam Bahasa Jadi Dia Yang Memiliki Otoritas Yang Kuat Otoritas Yang Yang Pertama Itulah Yang Menyertai Kita Itulah Yang Bersama Dengan Kita Immanuel Karena Itu Bapak Ibu Sudara Jangan Takut Jangan Takut Immanuel Allah Beserta Dengan Kita Tidak Berarti Kita Sembrono Sekarang Musim Pandemi Kita Harus Jaga Jara Pakai Masker Dan Ikuti Semua Protokol Yang Ada Tetap Kita Lakukan Tapi Jangan Jangan Hidup Dengan Rasa Ketakutan Yang Berlebihan Kita Lakukan Apa yang Menjadi Bagian Kita Ikuti Semua Yang Dianjurkan Pihak Yang Berkaitan Dengan COVID Ini Ya Pemerintah Maupun Pihak Pihak Dari Rumah Sakit Atau Dari Relawan Relawan Yang Berkaitan Dengan Itu Kita Jaga Saran Dan Lain Sebagainya Kita Ikuti Saja Protokol Tapi Selebihnya Serahkan Kepada Tuhan Immanuel Dia Beserta Kita Dia Punya Otoritas Yang Bersama Dengan Kita Lebih Tenang Immanuel Pada Jamannya Akhas Ketika Mereka Takut Immanuel Alam Ketika Yusuf Mengalami Ketakutan Immanuel Alam Dan Juga Tentunya Bagi Seluruh Bangsa Israel Dan Kita Sekarang Dalam Situasi Yang Sudah Muncul Kata Immanuel Yang Menjadi Tema Nasional Untuk Kereja Kereja Di Indonesia Ini Mengingatkan Kita Untuk Tidak Takut Tidak Hidup Dalam Ketakutan Takut Yang Normal Itu Wajar Nah Masing-masing Kita Mempunyai Ketakutan Tersendiri Entah Itu Karena Sakit Entah Itu Karena Masa Depan Entah Itu Takut Karena Kehilangan Pekerjaan Dan Lain Sebagainya Atau Kesehatan Dan Lain Sebagainya Kita Punya Banyak Rasa Tapi Saya Ingatkan Bapak Ibu Sudara Immanuel Allah Beserta Kita Kalau Dia Beserta Dengan Kita Ya Kan Tentu Dia Bisa Berbuat Banyak Bagi Kita Dia Sanggup Menolong Kita Dia Sanggup Memperkati Kita Dia Menyertai Jadi Secara Surahana Immanuel Allah Tidak Pernah Membiarkan Kita Sendiri Kita Tidak Pernah Ditinggalkan Sendiri Dia Ada Untuk Kita Dia Ada Bersama Jadi Dua Nama Putra Natal Ini Memberikan Memberikan Ketenangan Dalam Hidup Kita Ada Dua Hal Yang Menarik Nama Itu Yesus Yang Berkaitan Dengan Keselamatan Berkaitan Dengan Pembersihan Dosa Dosa Kita Berkaitan Dengan Pengharapan Keselamatan Tapi Yang kedua Immanuel Berhubungan Dengan Rasa Takut Sekarang Ini Di Allah Menyertai Selama Kita Di Ya Kalau Yesus Menyelamatkan Kita Dan itu Ada hubungannya Dengan Kebekalan Nanti Tapi Kalau Immanuel Ini Menekankan Pada Kita Hidup Kita Selama Di Dunia Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Kita Tidak Pernah Sendirian Di Dunia Yang Semakin Sulit Ini Yesus Ada Bersama Allah Ada Bersama Kita Tuhan Bersama Kita Jadi Tidak Usah Hidup Dalam Rasa Ketakutan Jalani Bersama Tuhan Jalani Bersama Tuhan Baik Bapak Ibu Sudara Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Dari Dengan Kali Ini Dua Nama Putra Natal Yesus Dan Immanuel Kiranya Memberkati Kita Semua Terima Kasih Tuhan Memberkati